Kampung Tangguh Rencananya akan dibangun kurang lebih 50 di Surabaya, kemudian di Malang ada sekitar 71, kemudian di Gresik ada 19, dan seterusnya di beberapa polres. Baik yang angka positif COVID-nya tinggi maupun yang rendah bahkan yang tidak ada. Kampung Tangguh ini bertujuan agar yang pertama masyarakat bersama aparat PNI, Polri, dan Pemda mampu mencegah atau bahkan menghilangkan kasus-kasus terkonfirmasi positif mampu melakukan identifikasi ODP dan PDP. Yang kedua adalah mampu mengeliminir dampak sosial, sosial problem yang timbul akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Ketika persoalan mengancam keberadaan komunitas, maka pasti akan timbul sesuatu gerakan bersama, lalu kemudian membentuk pelatihan-pelatihan. Di beberapa tempat, Polres bersama jajaran Kodim itu menggandeng perguruan-perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan bersama. Kuncinya adalah seberapa besar partisipasi publik, seberapa besar kesadaran masyarakat untuk sama-sama dengan kita untuk mencegah dan menghadapi COVID-19. Semua ruangan isolasi itu disiapkan oleh RW masing-masing dari Polri membantu karena ada realokasi anggaran untuk membantu masyarakat terdampak dalam bentuk sembako. Gerakan solidaritas sosial ini, empathy building yang patut kita berikan apresiasi karena masyarakat yang mampu itu memberikan dukungan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Karena orang Jawa Timur itu memiliki sifat guyuk dan rukun, memiliki sifat gotong royong yang sungguh sangat tinggi. Jadi, untuk memperkenalkan kampung tangguh berbasis penyelesaian masalah, masyarakat sangat antusias. Kalaupun ada hambatan-hambatan, lebih kepada sifatnya bagaimana memperkuat materialnya maupun metodologi sistem yang bekerja di dalam kampung tangguh itu. Yang pertama kita sediakan ruang isolasi, posko kampung tangguh dan posko checkpoint ketika warga yang mau masuk ke wilayah kami. Perkenalkan, saya memikirkan saya adalah salah satu pasien terkonfirmasi COVID-19 di Tulungangkung. Dan saya sudah dinyatakan sembuh setelah isolasi selama 30 hari. Dengan adanya kampung tangguh ini, saya berserta masyarakat luas mengerti caranya menanggulangi COVID-19. Ayo jogol Jawa Timur. Kuncinya, satu disiplin. Kedua, guyuk dan gotong royong. Yang ketiga, kita solid dan sinergi dalam menjaga Jawa Timur dari COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.